Merantau ke Jakarta, itulah yang dilakukan Yohanes Brahmansai Rudi Natong atau Rudi Natong untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Rudi berasal dari keluarga sederhana di desa Karot Ruteng Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ketika dirinya merantau ke ibu kota, tidak sepeserpun dia minta bantuan orang tua. Dia berjuang hingga bisa bekerja. Sambil bekerja, Rudi kuliah di Universitas Bung Karno. Sebagai kakak, dia juga membiayai dua adiknya yang ikut merantau ke Jakarta. Rudi bekerja sebagai runner atau pembantu waiters di Fluid Club di Hotel Hilton di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Pekerjaannya ada kalanya tenang, juga ada kalanya sangat sibuk, terutama di saat weekend dan di hari-hari istimewa seperti tahun baru. Saat itu, pada perayaan tahun baru 2005, sama dengan rekan-rekannya yang lain, Rudi tampak sibuk bekerja di Fluid Club Hilton, memastikan seluruh pengunjung mendapat pelayanan. Club itu ingar-bingar oleh suara musik yang dimainkan seorang DJ. Hari itu Sabtu, dini hari pukul 2.30, sudah memasuki 1 Januari 2005, seorang pria pengusaha kaya raya bersama istrinya Vika Dewayani dan temannya, Novia Herdiana alias Tinul dan Thomas Edward, datang ke Hotel Hilton di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Mereka baru saja merayakan pergantian tahun di Dragonfly Cafe di gedung BIP, Gatot Subroto, Jakarta. Setiba di Hotel Hilton, mereka berkumpul di lantai 15, kamar nomor 1564, tempat si pengusaha menginap. Sekitar setengah jam kemudian, pukul 3 lewat 10 pagi, mereka melanjutkan perayaan. Si pengusaha bersama temannya Tinul, Thomas, dan Aida turun ke Fluid Club yang juga berada di Hotel Hilton. Setiba di lantai tujuan, mereka berpisah. Thomas masuk ke lounge, sedangkan si pengusaha bersama Tinul dan Aida masuk ke Fluid Club. Si pengusaha langsung menuju kaunter DJ bersalaman dan mengucapkan Happy New Year pada sang DJ. Sementara itu, Tinul dan Aida berjoget dan mengobrol. Sekitar pukul 4.40 pagi, tampak si pengusaha duduk di atas meja bar dan Tinul temannya berdiri di sampingnya. Tinul lalu memesan segelas martini dan segelas vodka tonic kepada seorang bartender bernama Daniel Sibarani yang saat itu berada di belakang meja bar. Tak lama kemudian, Daniel pun menyajikan minuman yang dipesan. Kemudian seorang runner bernama Rudy Natong memberikan bil tagihan. Tinul lalu bertanya, Mas, bisa bayar cash ke kamar nggak? Rudy Natong menjawab, Tidak bisa. Saat itu juga, Tinul memberikan kartu kredit HSBC miliknya untuk membayar 2 minuman seharga Rp150.000. Tinul lalu mengatakan kepada temannya si pria pengusaha, Minumannya tidak bisa di cash ke kamar, tapi saya sudah bayar. Setelah keduanya minum, si pengusaha kembali memesan 2 minuman. Rudy Natong kemudian mengantar minuman berikut bil tagihan. Si pengusaha lalu memberikan kartu debit BCA kepadanya. Rudy membawa kartu debit itu kepada kasir Hari Suprasto. Bisa nggak bayar dengan kartu debit BCA ini? Tanyanya pada sang kasir Hari. Tidak bisa, mesinnya tidak ada. Jawab sang kasir. Rudy kembali menemui si pengusaha dan mengembalikan kartu debit itu. Si pengusaha tidak terima kartu itu tidak bisa dipakai membayar minuman. Akibatnya, dia marah-marah pada Rudy. Tinul yang melihat hal itu segera melerai. Sudah, sudah. Yah, tapi si pengusaha tidak menghiraukan. Dia menarik senpi dari pinggangnya dan dor. Rudy Natong roboh. Melihat kondisi Rudy, rekan-rekannya terkejut. Mereka segera membawanya ke klinik yang ada di Hotel Hilton. Si pengusaha juga sempat membantu menggotong Rudy sebelum bergegas pergi. Setelah mendapat pertolongan pertama dari dokter jaga di klinik hotel, Rudy yang kritis segera dibawa ke rumah sakit angkatan laut Minto Harjo di Bendungan Hilir. Namun malang, Rudy tak dapat bertahan. Pria itu dinyatakan meninggal. Tinul yang ketakutan melihat kejadian itu segera mendatangi kamar 1564 menemui Vika, istri si pengusaha, dan melaporkan kejadian yang baru saja terjadi. Beberapa jam kemudian, istri si pengusaha, Vika, menghubungi teman mereka, Thomas, yang juga menginap di Hotel Hilton dan menyampaikan kejadian penembakan di klub. Thomas pun mendatangi kamar si pengusaha di lantai 15 dan di sana dia lihat si pengusaha mondar-mandir seperti orang kebingungan. Thomas lantas turun ke Fluid Klub dan bertemu dengan Yeri Eka Nugraha, General Manager Klub. Sang GM memberitahu telah terjadi penembakan yang menyebabkan seorang karyawan bernama Rudy Natong meninggal. Sementara itu, di tempat lain, ada yang gelisah. Seorang wanita bernama Rizka Leliana. Sudah setahun belakangan dirinya dan Rudy berpacaran. Sejak pagi, wanita itu heran. Mengapa sang pacar Rudy tidak menelponnya dan mengucapkan selamat tahun baru? Pagi 1 Januari 2005, bersama seorang teman, Rizka memutuskan mendatangi tempat kerja kekasihnya Rudy untuk mengucapkan selamat tahun baru. Tiba-tiba, temannya ditelepon suaminya yang bekerja sebagai supervisor di Fluid Klub. Pria itu mengabarkan Rudy di door. Tentu saja Rizka terkejut. Mengapa tidak satu pun pihak dari Hotel Hilton dan Fluid Klub memberitahunya? Wanita itu segera menuju rumah sakit Angkatan Laut Minto Harjo untuk mencari kekasihnya. Di sana, dia lihat Rudy telah terbujur kaku, dijaga petugas keamanan Fluid Klub dan dua satpam Hotel Hilton. Untuk keperluan otopsi, jasad Rudy kemudian dibawa ke RSCM. Sementara itu, orang tua Rudy yakni Alphonse Natong dan Maria Sri Lucy, warga desa Karot Manggarai NTT, yang tadinya tenang-tenang saja memasuki tahun baru 2005, Geger menerima kabar dari Jakarta, anak mereka Rudy telah meninggal. Awalnya, informasi yang mereka dapat, Rudy meninggal karena ikut demonstrasi menolak kenaikan BBM. Namun, informasi terakhir yang mereka terima, Rudy meninggal akibat di Dor, di tempatnya bekerja. Pada saat yang sama, kejadian di Fluid Klub Hotel Hilton tersebar dan diliput luas oleh pers. Siang harinya informasi semakin jelas, saksi-saksi mengatakan si penembak adalah Adi Guna Sutowo, anak almarhum Ibnu Sutowo. Ibnu Sutowo, seorang legend purnawirawan bergelar dokter medis. Dirinya pernah menjabat Menteri Urusan Migas di Kabinet Dwi Kora 1966. Di era Soeharto, Ibnu Sutowo diangkat sebagai dirut Pertamina. Namun kemudian, dirinya tersandung kasus korupsi besar di Pertamina sehingga mundur dari jabatannya. Dalam sebuah artikel di majalah Gatra, dijelaskan sang anak Adi Guna lahir di Jakarta 1958, sebagai bungsu dari tujuh bersaudara. Kakak laki-lakinya, Poncho Sutowo, juga cukup dikenal sebagai pengusaha. Adi Guna menikah dengan Indriana, anak mantan Aju dan Soeharto. Kemudian di tahun 1990, dia menikah dengan Vika Dewayani. Pernah mengenyam pendidikan di University of Southern California, Amerika, selain pernah jadi pereli, Adi Guna juga ikut mengelola bisnis keluarga Sutowo yang menggurita. Antara lain mencakup sektor pelayaran, penyewaan kapal tanker, alat berat, dan perhotelan. Keluarga Sutowo merupakan salah satu pemegang saham Hotel Hilton Jakarta. Adi Guna juga mengembangkan bisnisnya sendiri. Dengan teman-temannya, antara lain Tommy Soeharto, dia membangun Hard Rock Cafe Jakarta. Usahanya terus berkembang meliputi Hard Rock FM, MTV Radio, Majalah Kosmo, dan sebagainya. Adi Guna juga terjun ke dunia farmasi dan properti. Dia pemegang dealership kendaraan mewah seperti Ferrari, Maserati, Mercedes-Benz, Harley Davidson, dan Ducati. Sebagai pengusaha dari keluarga kondang, tak pelak aksi penembakan yang dilakukan Adi Guna mengejutkan banyak pihak. Teman-temannya mengatakan, selama ini mengenal Adi Guna sebagai pria baik, menyenangkan, dan murah hati. Sebaliknya, keluarga Natong Geram. Alphonse Natong, ayah Rudy yang terguncang, mengatakan kepada media Liputan 6, nyawa Rudy diambil sia-sia dan jatuh di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan Rizka Leliana, kekasih Rudy, menyampaikan pada Tempo, kalau dia bisa bunuh orang, kami juga bisa bunuh dia. Sang kekasih mengatakan, Rudy pribadi yang sangat baik dan tegas, tidak minum dan merokok. Ini adalah kasus besar dan sensasional karena melibatkan pengusaha besar dari keluarga terkenal yang dekat dengan sumber kekuasaan. Kepolisian daerah Metro Jaya bergerak cepat. Sore harinya, pada hari kejadian 1 Januari 2005, mereka menetapkan Adi Guna Sutowo sebagai tersangka dan membawanya ke markas dengan sejumlah barang bukti berupa baju, handuk, dan tisu yang ternoda bercak darah. Tapi, di mana Senpi yang dipakai mendor Rudy? Untung saja, seorang pria bernama Werner Saferna alias Wewen, pengunjung Fluid Club, datang ke Polda Metro Jaya dan menyerahkan sepucuk Senpi. Menurut pengakuan Wewen, ternyata setelah mendor Rudy, Adi Guna segera menyerahkan Senpi kepadanya secara paksa dengan cara menempelkan Senpi ke tangannya. Kasus ini mengundang reaksi berbagai pihak. Presiden SBY minta polisi mengusutnya secara tuntas dan transparan. Mahasiswa Universitas Bung Karno tempat Rudy kuliah dengan dipimpin Rahmawati Soekarno Putri, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, mendatangi Polda Metro Jaya. Begitupun Federasi Serikat Pekerja Mandiri di sektor hotel dan restoran berdemo. Semuanya satu suara, mendesak polisi mengusut tuntas kasus yang melibatkan orang berduit yang dekat dengan lingkungan kekuasaan tersebut. Keluarga dan kerabat Rudy dari NTT datang ke Jakarta. Mereka mendapatkan informasi hasil otopsi menunjukkan peluru menembus pelipis hingga bersarang di dagu Rudy. Tidak terkatakan duka keluarga Natong melihat Rudy sang anak harapan keluarga mati sia-sia. Kepada media Alphonse Natong, ayah Rudy mengatakan, saya akan kejar adi guna dimanapun bahkan sampai ke lubang tikus. Saya berharap tegakkan hukum dan jalankan fungsi polisi, jaksa, dan hakim sesuai undang-undang. Kasus heboh ini mulai disidangkan di pengadilan negeri Jakarta Pusat pada Februari 2005. Adi guna dijemput dari rutan Salemba oleh puluhan petugas polisi dan dibawa ke pengadilan negeri. Pria itu didakwa melakukan pembunuhan dan memiliki senpi ilegal. Adi guna membantah keterlibatannya, namun keterangan saksi-saksi memberatkannya. Para saksi yang hadir di persidangan antara lain teman adi guna sendiri, pengunjung bar, dan karyawan bar. Chudmina, seorang pelayan fluid club bersaksi di persidangan. Dia mengenali wajah adi guna meskipun tidak tahu namanya. Saya baru tahu orang itu adi guna setelah diperlihatkan di polres karena saya mengenali raut mukanya. Chudmina yakin pelaku yang mendorudi adalah adi guna. Saya yakin sekali karena penerangan di meja bar lebih terang dari sekitarnya. Chudmina melihat adi guna berkemeja putih garis-garis, memegang senpi warna perak, lalu memasukkan benda itu ke pinggangnya. Menurut Mina, Tinul, teman adi guna berada di samping adi guna saat kejadian. Yeri Ekanugraha, general manager fluid club juga ikut bersaksi. Dia mengatakan setelah insiden terjadi, dirinya ditelpon manajer operasional dan langsung datang ke TKP. Yeri mendapat informasi pelaku berkemeja putih. Saat itu Yeri langsung menahan Wen-Wen, namun Wen-Wen membantah. Bukan, bukan saya, pelakunya adi guna. Yeri pun langsung keluar dari klub dan menemui rekannya marketing manager klub yang mengatakan benar, pelaku penembakan adalah adi guna. Yeri ikut menggotong Rudy ke klinik hotel. Nah, saat itulah, dia lihat adi guna juga ikut menggotong korban. Saya tahu orang itu adi guna setelah bertanya ke manajer saya di klinik. Demikian kesaksian Yeri. Tinul, teman adi guna, juga ikut memberikan kesaksian di persidangan. Dia membenarkan adi guna sebagai pelaku penembakan. Tinul yang ketakutan sempat minta polisi memberi pengawalan khusus padanya. Dia juga sempat menjalani rawat jalan di RSCM karena depresi. Saksi lainnya yang tidak kalah penting adalah Werner Saferna alias Wen-Wen, seorang pengunjung klub. Menurut Wen-Wen, pada hari kejadian, dia datang ke Fluid Club untuk menyaksikan penampilan DJ. Saat dirinya memesan minuman di bar, posisinya bersampingan dengan adi guna dengan jarak setengah meter. Wen-Wen mengaku tahu adi guna adalah public figure. Ketika adi guna melakukan penembakan, Wen-Wen tidak melihat. Namun dia mendengar suara letusan datang dari arah adi guna. Lalu Wen-Wen melihat Rudy terkapar di lantai. Setelah itu menurut Wen-Wen, adi guna memberikan senpi secara paksa padanya. Wen-Wen panik dan langsung memasukkan senpi ke saku celananya. Dia takut orang akan menuduhnya sebagai pelaku dan menghakiminya. Dia lalu bergegas pulang dengan membawa senpi itu. Barulah enam hari kemudian, Wen-Wen menyerahkan senpi kepada polisi. MACGAF, kuasa hukum adi guna, mengatakan keterangan saksi banyak yang tidak sinkron. Antara lain, saksi Chudmina mengatakan setelah menembak, dia lihat adi guna memasukkan senpi ke pinggang. Sedangkan Wen-Wen mengatakan adi guna langsung memberikan senpi itu kepada dirinya secara paksa. Selain itu, Chudmina juga mengatakan pelaku berkemeja putih garis-garis. Sedangkan Yeri bersaksi pelaku berkemeja putih. Jaksa penuntut umum atau JPU menuntut adi guna penjara seumur hidup. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan, maka kami menyatakan terdakwa adi guna Sutowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP. Adi guna juga terbukti memiliki senpi ilegal. JPU menilai tuntutan penjara seumur hidup setimpal karena tidak ada hal yang meringankan adi guna. Terdakwa telah tega hati menghilangkan nyawa seorang mahasiswa yang sedang bekerja mencari nafkah. Selain itu, terdakwa telah mengingkari kejujuran dan kebenaran untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya. Nah, kini yang ditunggu-tunggu adalah fonis hakim yang dijatuhkan pada Juni 2005. Seperti yang disebutkan dalam situs detik.com, Majelis hakim menilai tuntutan JPU yakni penjara seumur hidup terlalu berat dan menjatuhkan fonis 7 tahun penjara bagi adi guna Sutowo. Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan, perbuatan adi guna telah meresahkan masyarakat. Majelis hakim telah membuat keputusan berdasarkan sejumlah referensi, antara lain kasus Tommy Soeharto dalam kasus kepemilikan Senpi ilegal yang dihukum 15 tahun penjara, dan Ari Sigit pada kasus Senpi ilegal dengan hukuman 1 tahun penjara. Sedangkan hal yang meringankan adi guna menurut majelis hakim karena dirinya publik figur, sopan dalam persidangan, masih muda yakni berusia 47 tahun, merupakan kepala keluarga yang di kemudian hari bisa jadi panutan keluarga, belum pernah dihukum, dan yang terutama pihak keluarga korban telah memaafkan adi guna. Ternyata Alphonse Natong, ayah Rudy, telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Jam Pidum atau Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum agar dengan kewenangannya memerintahkan JPU menuntut adi guna seringan-ringannya. Surat Alphonse tersebut diberikan kepada majelis hakim sebagai barang bukti. Berikut bunyinya. Kepada yang terhormat Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum di Jakarta. Dengan hormat, perkenankanlah kami selaku ayah kandung almarhum Rudy Natong menyampaikan permohonan dengan tulus dan ikhlas kepada Bapak sebagai berikut. Satu, kami sekeluarga menyadari dipandang dari kacamata iman bahwa musibah yang menimpa anak kami tercinta Rudy merupakan takdir dan kehendak Tuhan yang maha kuasa yang tidak dapat dihindari. Dua, keluarga besar kami di Ruteng beberapa waktu lalu sudah dikunjungi oleh yang terhormat Bapak Poncho Sutowo dan Ibu Indrati Sutowo, mewakili keluarga besar Sutowo. Beliau telah pulang menyampaikan permohonan maaf dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kejadian ini kepada kami sekeluarga. Tiga, perkenankan kami mengajukan permohonan melalui kewenangan yang Bapak miliki agar penuntut umum dapat mengajukan tuntutan seringan-ringannya kepada adik kami, Adi Guna. Sebab bagi kami keluarga Natong sudah cukup menerima penderitaan ini dan tidak perlu lagi menambah penderitaan baru yang dialami adik kami, Adi Guna. Empat, keluarga besar Natong turut merasakan kesedihan yang diderita oleh ibu, kakak, istri, saudara-saudari, dan anak-anak Adi Guna bila ia dijatuhi hukuman berat. Sebagai akibat dari peristiwa ini, kami berharap kiranya Bapak dapat menggunakan kewenangan yang Bapak miliki untuk menghindari tragedi lanjutan yang bisa saja terjadi pada adik kami, Adi Guna. Sebab hubungan antara keluarga besar Natong dengan keluarga Sutowo sudah terjalin dengan baik. Atas bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Berita tentang kunjungan keluarga Sutowo ke keluarga Natong di Ruteng NTT memang telah dimuat di harian pos Kupang pada 22 Februari 2005 yang kemudian dikutip oleh situs tempo.co sebagai berikut. Permintaan maaf disampaikan oleh Poncho Sutowo kepada Ayah Rudy, Alphonse Natong di Karot Ruteng, Manggarai. Upacara penyambutan terhadap Poncho Sutowo berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan. Dalam upacara tersebut dilakukan penyerahan tanda turut berdukacita berupa seekor kerbau jantan dan amplop berisikan uang dari keluarga Sutowo kepada Alphonse Natong, ayah kandung Rudy Natong. Keluarga Rudy sendiri memberikan seekor ayam jantan dan minuman tradisional tuak serta cindera mata berupa topi, selempang, dan sarung adat Manggarai kepada keluarga Sutowo. Dalam kunjungan tersebut, keluarga Sutowo juga mengunjungi makam Rudy, Keluarga Natong yang diwakili Alphonse Natong dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan bahwa proses hukum akan tetap dijalankan meski upaya damai telah dilakukan keluarga adiguna dengan mendatangi keluarga korban. Menurut Alphonse, kehadiran keluarga Sutowo hanya untuk menyampaikan ungkapan bela Sungkawa dan bukan sebagai upaya intervensi terhadap proses hukum yang tengah berjalan. Sementara Poncho Sutowo pada kesempatan yang sama mengatakan kehadirannya bersama keluarga besar Sutowo semata-mata untuk menyampaikan ungkapan duka cita sekaligus menjalin kembali tali silaturahmi antara kedua keluarga. Makna kunjungan kami sama sekali tidak ada kaitan dengan proses hukum yang sedang berlangsung. Begitu kata Poncho. Dan demikianlah terjadinya proses memaafkan dari keluarga Natong sehingga hal itulah yang antara lain dijadikan hakim sebagai alasan menjatuhkan ponis tujuh tahun kepada adiguna. Mendengar ponis itu, adiguna menangis terharu dan menyalami kuasa hukumnya. Pria itu kemudian mengajukan banding dan kasasi namun ditolak. Tapi dia tidak mundur dan mengajukan peninjauan kembali yang akhirnya dikabulkan. Ponisnya berkurang dari tujuh tahun menjadi empat tahun. Pada Desember 2008, adiguna bebas dari rutan Salemba. Dan kasus pun selesai. Sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa kapan-kapan.